Intro Pelaksanaan program TMMD reguler ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan segera dilaksanakan dengan salah satu sasaran fisik pembukaan jalan baru sepanjang 6.400 meter dan lebar 8 meter. Diharapkan keberadaan jalan tersebut mendukung majunya pendidikan dan ekonomi warga setempat. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler 111 tahun anggaran 2021 yang salah satunya difokuskan di desa Siohum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan telah digulirkan sejak Prate MMD. Pembukaan jalan baru sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter pun kini sudah mulai dikerjakan agar dapat diselesaikan tepat waktu. Desa Siohum yang semula belum memiliki akses transportasi roda 4 karena masih hutan belantara ini tentu membuat desa tersebut jauh dari kemajuan yang menyebabkan ekonomi warga belum menunjukkan peningkatan. Dengan adanya pelaksanaan TMMD yang dikerjakan oleh Kodim 0212 Tapanuli Selatan inilah, warga mulai nampak keceriaannya karena dengan adanya TMMD dalam pembukaan jalan ini harapan mereka ke depan ekonomi warga semakin meningkat. Tapi harapan kami, supaya kami desa Siohum ini, apalagi yang ada di penggunungan ini, supaya ada jalan yang baik. Karena mengapa? Ini semua sudah terhambat, baik dalam pendidikan maupun dalam lintas agama. Dan seringkali di sini mengunjung dari kabupaten. Tapi sulit, sulit. Apalagi kalau hujan. Ini jalannya licin. Tapi kalau memang seandainya ada secepatnya. Tapi kami rindu. Mengapa? Karena kekayaan besar bagi masyarakat itu, bangunan jalan ini. Karena ini lintas bagi umum. Tapi begitulah permohonan kami bagi kami masyarakat desa Siohum ini. Seandainya bisa diperhatikan Bapak dari Kodim. Amir Hulu warga desa Siohum berharap laksanaan TMMD ini segera diselesaikan karena dengan selesainya pengejaan jalan ini, selain untuk pengangkutan hasil bumi yang sangat penting juga untuk dunia pendidikan. Tim Liputan, KSTV